Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di video kali ini saya mau buat PMP dos dari udang rebon Untuk bahan-bahannya sudah saya tulis semua Langkah pertama kita akan buat biangnya dulu Siapkan tepung terigu Kemudian bawang putih bubuk Satu saset masako Kemudian garam Micin jika suka Gula pasir Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Di proses ini dalam kondisi api belum menyala ya Lalu tambahkan air dan juga minyak goreng Untuk minyak gorengnya lupa terekam Lalu ini dimasak dengan api kecil saja Supaya tidak gosong Ini diaduk terus ya jangan sampai tidak diaduk Nah ini sudah mulai mengental Diaduk terus Sampai teksturnya seperti ini Ini sudah hampir matang Nah seperti ini sudah Lalu matikan kompor Dan diamkan sebentar Supaya uap panasnya hilang Setelah agak dingin Masukkan telur Kemudian ini udang rebon Yang sudah direndam air panas Dan juga sudah di blender Lalu tambahkan tepung tapioca Ini saya masukkannya secara bertahap Lalu diaduk dulu sampai tercampur rata Lalu masukkan sisa tepung Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata Kalau sudah seperti ini Adonan siap untuk dibentuk Ambil secukupnya adonan Ini saya mau bikin pempek lenjernya Bentuk seperti yang di video Seperti ini Untuk pempek kapal selamnya Ambil secukupnya adonan Bentuk bulat Kemudian tusuk dengan jari Lalu rapikan dengan jempol Seperti yang di video Lalu masukkan telur secukupnya Tidak usah terlalu penuh Supaya pas ditekan itu tidak keluar Lalu dirapikan seperti ini Sebelumnya sudah saya siapkan Air yang sudah mendidih Lalu ini direbus Direbus sampai mengapung Kalau sudah mengapung seperti ini Ini bisa diangkat dan ditiriskan Untuk langkah kedua adalah Untuk bahan kuah cukonya Untuk bahan-bahannya sudah ditulis semua Masukkan gula merah dalam panci Kemudian gula pasir Lalu tambahkan air Kemudian ini asam jawa Tambahkan air Lalu ini diremas-remas seperti ini Ini nanti akan kita saring Dan diambil sarinya saja Diperas seperti ini Lalu masukkan sarinya Tambahkan ke gula Lalu ini ditambahkan air lagi Lalu diperas lagi Sampai nanti airnya bening Lalu ini direbus sampai mendidih Kemudian disaring Dibuang ampas-ampasnya Ini dimasukkan lagi dalam panci Dan direbus sampai mendidih Lalu tambahkan bawang putih Dan juga cabai yang sudah di blender Ini dimasak sampai mendidih Tambahkan garam Jangan lupa dikoreksi rasanya Kalau sudah mendidih Ini sudah matang Hasilnya seperti ini Oke mari kita coba rasanya Seperti apa Hmm ini enak banget Dicocel seperti ini juga enak Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton